Hai Oke udah yuk Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan gue Andi dari markas otodidak dan Koh Indra kok mikro di sini dong di sini di leher kok jadi pada kesempatan kali ini kita mau unboxing lower apa kok lower quick 861 pro 861 quick 861 pro yang sebelumnya itu quick apelah gua nggak ngerti main quick gua mainnya suguan kali ini mau review quick unboxing aja kok ya langsung aja udah biar merawanin udah jadi nih kita ambil barang dimana kok nih ambilnya di Jayan Mega Bekasi nama tokonya King aksesoris ya buat temen-temen yang mau cobain blower Sultan 2024 bisa hubungin Oh Alec ya nanti kita cantumkan nomor beliau di deskripsi dan link dari Shopee nya oke nah ini dia nih masih segel ya kok segel ini mantap ini oh ini dia ini ayo langsung buka buka guys nah wah ini dia temen-temen ya ini blower ini sangat legend ya ini ada buku panduan ya temen-temen ya di sini banyak sekali instruksi-instruksi yang diberikan oleh quick ini ada macam-macam cara gunainya terus tombol-tombol ini ya kok ya settingan-settingan ya kita juga kurang-kurang terlalu paham ya karena di sini tidak ada listen Indonesia itu ditolok yang enggak ini apa eh itunya kalau nggak kuat jepret dia kemarin di tes nyalakan di King mati yang punya di sini tertulis 1300 Watt nah lanjut nah gini temen-temen nih panduannya di sini banyak sekali ya untuk produk spesifikasinya dia itu modelnya 861 Pro kemudian kekuatannya powernya ya dia memiliki lebih 1300 Watt Wow besar kali ya wangat ini istri kalau listrik temen-temen 450 nggak kuat ya nggak kuat masih jepret ya pasti jepret lah ya nah kemudian voltaiknya 110 dan 220 ya kemudian temperaturnya 50 ada ondel-ondel cut biasa ini kalau nggak lewat ya syuting lewat ya syuting biasa oke ondel-ondel udah lewat lanjut dia memiliki suhu panas di 50 derajat ya dan sampai 550 kemudian air flow nya atau angin ya anginnya sampai 1 sampai 200 mantap mantapnya berapa ya punya lupa gue kok ada kayak seratusnya lebih 120 ada ada 120 terus kemudian maksimal air flow nya sampai 70 L permin nggak ngerti gue bro dan blablabla nah kemudian di sini ada beberapa fitur ininya temen-temen ya oh fiturnya di sini kok ada settingan channel 1 dan lain-lain ya di sini banyak sekali tutorial tutorial caranya kurang lebih mirip sugon lah ya betulah ya dan kita ke langsung ini nih di sini nih gue nggak ngerti yang mode 2 nih mode 2 ini dia ada kayak grafik gitu CH dia jadi di sini ada grafiknya woh suhunya dia itu menggunakan grafik jadi dia ada LCD-nya dong Iya ada layarnya layarnya dia sudah berwarna ya warna ya ada grafiknya ya betul ada grafik mantap coba nah kemudian di sini ada perintah ya voice control-nya temen-temen ya ada voice control-nya banyak sekali dan di sini ada komandonya dulu Oh ya kata-katanya di sini ya perintahnya Oh jadi di hey quick kalau misalnya gitu perintahnya kan ada hey quick head on ada head off ya kan volume down volume up Oh ada perintahnya dia udah tulisin semua ya Oh ini di sini di sini banyak sekali berarti perintahnya dan akan nanti dijawab sama mereka Oh iya ini udah banyak banget banyak banget kok harus apa-apa ya nanti kalau pakai blower ini kok harus apa-apa banyak sekali tuh dan di sini ada step-stepnya juga untuk studi komennya dan itu aja sih ya sudah ada perintah-perintah di sini kita langsung bongkar aja ya apalagi nih kita buka apa aja yang di dapat apa aja ya coba ada capitan nano kok ini namanya ini grounding grounding ya nanti ketika kita pakai itu enggak konslet kalau listrik kita enggak di ke ground-in Oh tapi kalau listrik kita di ground-in enggak enggak bakal konslet lihat karena katanya disini udah kabel tiga Oh ada kabel tiga Oh belum dong dua ya Oh masih yang dua itu enggak salah nanti kita pakai ini untuk grounding kalau yang kabel tiga yang satunya ground ya Oh itu yang kayak gitu ya Oh iya tapi enggak masalah lah tersebut ada sih ini groundingnya koto yang Oh iya nih disini ada tapi pakai ini aja udah gampang-gampang itu ya nah ini ada stand-nya yang buat ini ya buat tarong gagangnya seperti ini ya teman-teman Oh iya kita buka ya kok mirip-mirip sugon juga ya mirip ya ya angkat nih kok Oke aduh aduh berat juga ya berapa kilo kira-kira kok kira-kira ada lima-lima lebih lah lebih nah ini kamera ini ya terus dia dapat apa aja corongnya ada nggak Oh corongnya ini ada di dalam iya kok udah ada di dapet corongnya juga ada corongnya juga ya tadi oh ini dong eh corongnya nih corongnya dapat apa aja nih corongnya dapetnya empat nih tapi enggak ada yang bengkok semua nanti getok pakai tahu kok dibengkokin sendiri bisa akhirnya bisa tapi hati-hati ya kalau nanti dilaks lagi kalau patah ya dapet beberapa ukuran-ukurannya di sini kok ada ukuran 4 mili 4,5 ada 8 mili 6,4 mili dan 12 12 waduh besar 12 yang gede enggak dapatnya 8 ya oh iya gua pakenya 8 ini tuh oh iya iya tapi 10 kok ini 10 iya itu 12 saya pakai ini 10 tapi di sini dapat 12 enggak masalah nanti kau paling memakainya 12 dan 6 12 sama 6 ya dan yang ini juga pakai ini lurus ya dia lurus nanti gunanya gunanya harus lurus juga oke apa kita langsung nyalain aja kok ini boleh langsung dites aja di meja itu ya meja satunya lagi ya oke pindah meja pindah meja berat juga ya ya lumayan berat ini kok aduh dikat dulu oke ini teman-teman nih ini ada kabel powernya yang kalian butuhkan untuk colokin bawernya dan kabel grounding agar tidak nyetrum nyetrum dikit kok iya kalau PC kan kadang kalau kita nggak pakai grounding ya nanti dia bisa nyetrum nyetrum kalau nyetrum oh iya oh iya oh gitu kok ini kita akan coba pasang ya powernya dan untuk colokan groundingnya dia di sini teman-teman ini licin banget masih baru nih nah di sini untuk nyolokin kabel grounding dia ada di bawah ya sini ya oh itu kalian colokin di sini ini jepitnya kemana jepitnya ke grounding karena saya juga pakai disana ada kabel grounding nanti tinggal dicapit gini groundingnya itu ke lantai teman-teman iya kok ke lantai tembok gitu tembok kurang kalau dikeluar biaya bumi ya nanti nanti keluarkan keluarin kabel dari lantai kalian ya ke dari lantai dari nat ini nih kok pakai paku nih iya oh dipakuin natnya dipaku kasih kabel keluar baru dicapit ke sini capit ke ini gitu kok wow ground kita ada di bumi ya biar nggak nyetrum nyetrum dikit nah ini kabel powernya ya kalian colokin di sini juga sebelahnya alright lanjut kita coba putar kembali ini agak berat guys Masya Allah tapi bentuknya kecil ya ukurannya kecil ya ukurannya kecil mungil nah bisa teman-teman lihat dia kayak gini tapi berat sekali guys nah ini ada beberapa fitur tombol yang akan kita gunakan nanti dan tombol powernya kita langsung colokin aja jepet enggak nih kalau bismillah ya Oh oke enggak ya jepret bener berat ya berat ini ini guys ternyata jepret gue pakai listrik di 1300 kok masih jepret Masih jepret luar biasa ya biasa ini kita real ya temen-temen nggak ada apa-apa setting-setting setting-settingan nih gue ngalahin PC satu ya wah aduh saya mau taikin dulu listriknya ini nggak tahu ada listrik gue disana misalnya Ayo Lugo Ayo Lugo Aduh kacau guys Aduh saya akan coba colokin semua listriknya ya kan gue bilang nggak apa-apa jepret ya jepret Wah nggak kuat ini listriknya mana oh iya baru tekan on-off doang ya baru tekan on-off Oh iya ada kulkas ini freezer ada freezer ini gede nih dua lagi nah udah ya oke Oh iya lanjut saya ada ada gede ya saya ada PC jadi temen-temen PC nya saya matikan dulu dan blower saya saya kalahin dulu oh gimana ini wah besar sekali kalian harus 1200 saya ada 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 dispenser ya ada dispenser ada dua freezer dan Oh ini dispenser nyala dispenser juga nyala gede ini gede kacau ini kok gue nggak bisa beli yang gini dong enggak lah gue harus di-upgrade gue pakai itu guys itu 1000 kok ini 1000 aman ya ya aman lah ini juga aman sebenarnya tadi karena PC nyala dan kaget kali ya apa namanya dispenser ya PC itu berapa watt sih dia gede juga ya Iya dia gede 900-1000an tapi nggak apa-apa lah yang penting kita bisa review oke lanjut ya videonya teman-teman video saya nggak cut walaupun jepet jepet nggak nih coba lagi Bismillah ya Wow masih jepet lagi guys hahaha hahaha masih jepet kacau dua kali jepet ya berat sekali berat ini ini blowernya berat ini berat gue cabut bisa Anu kok freezer kok Oh freezer sana saya pakai dua temen-temen ya freezernya dua Iya saya pakai dua freezer istri saya makanya nggak kuat ya Pak ya kalau kalian nggak ada freezer mungkin kuat ya dan PC saya cabut juga dan dispenser saya mati ini bener-bener dayanya gede banget nih Iya kok oke kita review ya coba lampu saya nyalain ini silo enggak ya enggak ya enggak backlight sih bagus banget oke keren ya ini dia guys sub-quick 860 Pro ya tadi jepret berapa kali saya nggak iniin nggak usah di-cut ya nggak usah itu real dan ini subon sangat eh sub-quick-quick yang luar biasa bikin listrik gue jepet nah untuk stand-nya dia kayak gini ini temen-temen ya otomatis juga kok temet-nya ada order mode stripnya Iya kalau kita buka dia nyala ya sangnya keluar anginnya juga keluar ya dan ya settingan 100 derajat di channel satu kok ini merah enggak ya dia ini channel satu ini channel dua ini channel tiga ini channel empat di channel satu dia 100 derajat anginnya 30 channel 2260 derajat anginnya 80 channel 3350 anginnya 120 channel empatnya 500 anginnya 200 ada kipas angin muter-muter kok kept pastinya ein terjutertai keren akan Coba kita panggil si meneng kwik ya kok boleh Hey kwik Heiwi jambutin channel one iyaひau nggak enggak enggak ya channel tuh set the channel2 gue bisa ya gue tadi sempet baca oh iya nih buku panduannya ada tadi ya oke coba kita lihat perintahnya apa lagi coba ini dia langsung pindah ke channel 2 ntar dulu makan disit nggak jawab dia ya bahasanya tos dahar ncan oh iya sesuai nih sesuai kok jawabannya sesuai deh what can I do for you ada yang bisa saya bantu coba ketik head-off head-on head-on udah on ini ntar dulu good bye aja dia hey quick hey quick hey what can I do for you anu apa head-on hit-on kita harus sebuah bahasa Inggris ya kok ya 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 hit-on hit-off 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 apa yang dilakukan Oh dia mati Oh dia mendinginkan Oh hit-hit itu kan hit-hit-hit oh ya Oh iya hit-hit-hit-hit oh kita suruh dia tangannya hehehe hehehe hit-hit-hitnya akan di off-kan Oh jadi dia kayak modestrip gitu ya iya tapi angin tetap keluar kok angin tetap ada Oh iya jadi dingin ya oke helah jangan good bye dulu ini ya Oh jadi suhu panasnya turun ya langsung dulu anginnya keluar angin keluar obat kalau kita sambil ngeblower kita kita tiba-tiba ada apa mau matiin tidak terlalu over gimana kita bisa ini ya maksudnya teriak ini ya terbini lu ke-dergo hahaha itu cuara cewek siapa taruh berarti kalau misal lagi kepepet nih kalau kita lagi kelamaan blower nih tiba-tiba udah mau apa udah mau kayak terlalu overpanas ya kita bisa cepet-cepet suruh dia tapi ini bisa juga dengan metode diangkat sedikit gitu kok Oh dia nggak terlalu ribet ya tinggal bindain aja iya jadi jangan teriak nih kan tadi kita udah hit of coba akan tanpa kita harus bilang hey quicknya dia mau nggak ya hit on hit on Oh nggak mau dia harus dipanggil dulu neng-nya Neng quick ya harus pakai hey quick lu ya Neng quick neng-nya mau deh go hey quick iya quick hey what can i do for you heat on nah baru dia mulai jadi setiap kita mau perintahin dia kita harus panggil hey quick dulu iya betul ngkehla panduan apa lagi kok volume up volume up volume up set the channel one kita harus sesuai bahasa inggris oh iya coba yang set the channel one set the channel langsung coba kalau kita santai ngomongnya ya pak ya set the channel two gak mau set the channel two set the channel two harus jelas bahasa inggrisnya harus dilatih ya pak dia set the channel three set the channel four oh iya tapi ini harus dipegang loh kalau ditaruh dia gak mau dia hidupnya ketika diangkat set the channel four set the channel four wuih mantap set the channel higi gak mau dia terhayang dia gak mau berarti harus pakai masa inggris ya channel one gak mau set the channel one set the channel one set the channel one hey quick hey iya what can i do set the channel one set the channel one hey gua harus jelas harus jelas ya pak saya gua gua betawinya medok beti gak apa-apa belajar kan sambil belajar keren guys ya sambil belajar masinggris ini aduh ya omong good bye aja dia eh dia kalau ngomong good bye berarti kita gak bisa panggil kok oh dia udah langsung slip gitu harus harus dipanggil hey quick dulu hey what can i do masih ada lagi nih panjang ini panjang ya temperatur to six to zero apa ini temperatur to six zero tuh harus jelas coba kok hey quick hey temperatur temperatur six to zero temperatur to six to zero wuih langsung ya temperatur six zero artinya apa kok temperatur enam enam dua puluh mana dia eh enam enam ratus dua puluh mana bye bye aja dia cepet banget ya temperatur to six ini kan enam ke dua kosong ini kan six to iya berarti enam enam ratus dua puluh eh 260 apa temperatur enam dua kosong oh enam dua kosong eh sekarang kita apa lagi kok airflow wuih mana airflow 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 rate to ten airflow rate to ten hey quick hey what can i do for you airflow airflow rate to ten airflow rate to ten airflow rate to ten airflow rate to ten oh yes apa artinya ini airflow langsung pindah ke sepuluh anginnya oh ten kan sepuluh iya airflow rate to oh airflow di setting ke sepuluh oh iya itu artinya gitu lah mungkin lah iya bener kok angin di setting ke sepuluh kayaknya iya coba kalau yang bawahnya apa tuh airflow rate to 20 20 20 air panggil lagi kok hey quick hey airflow rate to airflow rate to 20 20 masalah kan tapi dia suhunya tetap di 100 coba kalau take in suhunya temperatur berarti temperaturnya berapa nih berapa 200 oh ini aja 210 300 oh 300 30 oh 30 ini 230 ini 200 oh itu coba 200 200 200 200 oke coba ya hey quick hey quick hey oh ada nadanya iya temperatur 210 temperature 210 oh jadi 21 ya temperatur 230 oh jadi kita bisa dengan bahasa yang penting benar susunannya kok 230 dan 230 coba gue setting temperatur 230 1 1 0 oh iya tinggalin 10 temperatur 23 50 oh iya dia sih bangsa benar-benar air set to 50 air pro set to 50 red red oh air pro red to 50 0 0 jadi dirimak hei quick hei quick hei quick hei iya harus 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 apa mellow mellow ini kita taruh sini aja deh gue pegel deh kok ini gue pegangin oh iya ada miringnya juga ya disini kok oh gitu tuh jadi dia mati gak kok gede enggak masih hidup masih hidup lagi lah kok coba air flow red to 200 hai dulu hai quick iya hai quick hey air flow air flow red to 20 eh udah ada ya 20 ya iya air flow red to 30 gak mau dia luasanya harus lurus kok hey quick goodbye kok goodbye sebentar dulu hey quick hey air flow air flow red to 40 40 gak mau ya air flow red to 40 mau 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 air air pro red to 10 10 10 air pro 10 air air 60 air 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 50 air 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 100 air air 100 1 1 kalau ya gitu teman-teman ya jadi dia bisa disetting dengan apa yang kalian inginkan tapi dengan bahasa yang baku ya kok baku ya dia langsung goodbye juga lagi gitu kocek ya kalau suhu tadi apa temperatur temperatur set to 20 dan lain-lain itu harus dipanggil dulu ya ketika dia berucap goodbye seperti gini jadi kita panggil lagi Hai quick lagi Hai quick padahal ngomongnya sambil ngobrol ya gue iya baru sambil ngobrol ya temperatur setu 100 temperatur 100 temperatur 100 temperatur 200 temperatur 200 temperatur 200 temperatur 200 Hau punya harus dapat ya kemarah dulu behind it temperatur 300 temperatur 300 gimana sih kok hehehehe temperatur 3 Gel ya good by aja sih ya EI gocak ini tapi gue masih seru nih temperatur 300 eh iya hey quick dulu eh quick dulu iya nah iya panggil temperatur 350 oh 350 jadi harus 350 jadi gue gak liat buku guys apalin ini temperatur 380 temperatur 380 380 hey quick coba temperatur 350 hmm 5 oh 35 coba kalau 370 coba oh saya pernah hey quick hey temperatur temperatur 370 temperatur 270 3 temperatur 2370 ya bubur baik buru-buru baik ya teh hey quick hey temperatur temperatur 37 0 temperatur 37 0 ayo keburu meleleh iya temperatur 37 0 5 5 wah 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 syarabat di lu liat 37 buah nah ini teh nah ada panas ini kenapa ini temperatur 100 ini kena panas gak lama nih hey quick hey gak apa-apa kok temperatur temperatur 100 temperatur 100 temperatur set to 100 temperatur 100 temperatur 100 temperatur 100 aduh hey quick hey what can i do ada 2 nya kali kok temperatur set to 100 gak mau ya temperatur 200 100 temperatur 100 temperatur 100 harus cepat lagi temperatur 250 temperatur 50 temperatur 50 set to 50 temperatur mikir tutupan naon kali ya ada micnya gak ada dia kok gue gak tau letak dimana micnya kayaknya langsung di layar ini kayaknya iya ada di selah-selah ini kita gak tau ya nah atau gak mungkin disini juga mungkin bisa ada enggak disitu kan ada suhu panas kok nah di gagangnya ya di gagangnya ya atau dimana kan halo hey quick hey what can i do for you temperatur 250 gak bisa temperatur 250 temperatur 200 temperatur 200 temperatur 200 kalau bisa di setting bahasa Indonesia enak ya enak ya hey quick hey what can i do for you oke lah temperatur 200 zero temperatur 200 temperatur 200 temperatur 300 temperatur 300 temperatur 300 temperatur 500 temperatur 500 temperatur 500 temperatur 500 what can i do for you temperature to 500 temperature oh yeah cool down cool down cool on hey shut down system shut down system hey hey oh ini hey quick hey heat on heat on heat on heat off heat off heat off heat off heat off oke biar dia mendinginkan ya heat off ya makanas ini alat ini biarin kok enggak emang hitamnya nah jadi gitu ya temen-temen ya ini perintahnya ada di sini semua untuk saat ini gue mau gue mau review tapi lagi azan ya kok ya lanjut ntar ya lanjut lagi ngetes ngetes dan cara settingnya ini kita videonya unboxing dulu aja video unboxing ini belum video ini ya belum video yang ngetes ngetes alat ya kita sambil main-main dan macam-macam lanjut part 2 ya kok lanjut part 2 hehehe seru ya saking seru ya kita ngomong sama neng quick oke guys oke udah aja kita skip part 2 see you next video yoi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbagi itu indah suit biarin Terima kasih telah menonton!